Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergambung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Intro Untuk mengawasi pesisir Laut Sumatera Barat, Polisi Perairan dan Udara Polda Sumbar siagakan 13 kapal patroli. Pasar Pagi menjadi sentra penjualan produk pertanian di Solo. Luka Gilo, permainan tradisi yang berbau mistis, merupakan hiburan yang ditunggu-tunggu warga. Tindak kejahatan dan gangguan keamanan tidak hanya terjadi di wilayah derat saja, tapi juga di wilayah perairan atau laut. Sebagai daerah yang memiliki laut luas serta berbatasan langsung dengan samudera India, menuntut aparat keamanan bekerja keras. Mulai dari antisipasi ancaman keamanan dari kapal asing hingga aksi pencurian ikan. Karena tugas yang berat tersebut, Polair Polda Sumbar juga mesti dilengkapi dengan armada yang mumpuni. Seperti kapal patroli dan juga persenjataan yang lengkap. Saat ini, Polair memiliki 13 kapal yang siaga di Dermaga Direkturat Polair Polda Sumbar di Bungus, pinggiran kota Padang, dan beberapa resort di kabupaten dan kota. Masing-masing kapal memiliki kecepatan 15 knot hingga 40 knot. Dari 13 kapal tersebut, 10 kapal rutin melakukan patroli setiap harinya. Mulai dari pesisir selatan hingga pasaman barat, serta pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama libur lebaran tahun ini, patroli tersebut semakin ditingkatkan untuk mengawasi wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau yang menjadi objek wisata. Jumlah yang ada di Deport Polair Polda Sumbar, 13 unit. Dengan terbagi, dengan terbagi, terbagi dalam jenis tipe C1, ada 3 unit. Patroli yang dilakukan petugas Polair juga untuk menjaga kekayaan alam laut Sumatera Barat agar tidak dicuri oleh nelayan asing. Sehingga para nelayan Sumatera Barat bisa menikmati hasil laut daerahnya sendiri. Dari Padang, Robiham, melaporkan. Pasar pagi yang berdekatan dengan Terminal Bare Solo merupakan pasar sentral untuk penjualan produksi pertanian masyarakat di daerah Solo. Para pedagang maupun pembeli tidak saja penduduk lokal, namun juga dari daerah tetangga lainnya. Berbagai hasil pertanian masyarakat seperti bawang, cabai, kentang, dan lain-lain banyak dipasarkan di pasar ini. Bahkan para pedagang maupun para pembelinya tidak saja penduduk lokal Solo, namun juga berasal dari daerah-daerah tetangga lainnya. Walaupun pasar pagi ini dibuka dua kali dalam satu minggu, yaitu tiap hari Selasa dan Jumat, namun para pedagang pun cukup nyaman berjualan di lokasi ini karena minat para pembeli yang datang ke pasar ini cukup ramai. Anjas, salah seorang pedagang cabai di pasar ini, mengakui sangat suka berjualan di lokasi ini, lantaran tingginya minat beli masyarakat untuk membeli dagangannya. Apalagi di lokasi ini, hasil produksi pertanian yang dipasarkan berasal dari berbagai daerah di Solo dan rata-rata dalam kondisi segar dan baru. Hal yang sama juga disampaikan Riko, salah seorang pedagang bawang asal daerah Bukit Sileh. Menurut Riko, tiap minggunya atau di hari-hari pasar, di lokasi ini, ia selalu membawa dagangannya ke pasar ini. Bawang merah. Bawang merah. Dari mana, Pak? Dari Bukit Sileh. Dari Bukit Sileh. Danung bawah. Walaupun kondisi pasar sudah tertata dengan baik dan nyaman, para pedagang juga masih berharap penambahan beberapa fasilitas penunjang lainnya di lokasi ini, seperti penambahan atap di lokasi tempat berjualan mereka. Hal ini dimaksudkan agar pada saat berjualan, mereka bisa terhindar di saat cuaca panas maupun hujan. Garnadi melaporkan dari Solo. Bagi warga Muaropaneh di Kabupaten Solo, sekitar 85 km dari Padang, pertunjukan atraksi Luka Gilo merupakan salah satu tontonan yang paling ditunggu. Pasalnya warga yang berminat bisa merasakan sensasi kekuatan magis dari sebuah luka. Dalam permainan Luka Gilo ini, luka atau bumbu adalah alat yang digunakan untuk memerangkap ikan atau belut di sawah dan di sungai, didandani bak manusia. Bagian atas luka atau bagian yang runcing dibuatkan baju dan diberi bulatan kecil di bagian atasnya. Dengan dandanan seperti itu, luka dipersepsikan sebagai manusia. Permainan ini erat kaitannya dengan unsur magis. Sebelum dimulai, Sang Pawang membacakan doa dan mantra untuk mengajak makhluk halus terlibat dalam permainan tersebut. Dalam setiap permainan melibatkan dua orang yang akan memegang luka di bagian sisi kiri dan kanan. Jika Sang Pawang berhasil mengajak makhluk halus, maka luka akan terasa berat dan bergerak dengan sendirinya. Dua orang yang memegang luka itu harus mengikuti gerakan luka. Jika luka terlepas, maka makhluk halus yang ada di luka tersebut juga ikut lepas. Namun, jika pemain bisa memegang luka dan mengikuti arahannya, maka luka akan menggila dan bergerak tidak beraturan. Semakin lama memegang luka, maka semakin menggila luka itu bergerak. Karena gerakan yang tak beraturan itulah, maka permainan ini dinamakan luka gilo atau luka gila. Pertunjukan yang syarat dengan dunia mistis ini sangat dinantikan oleh warga Muaropane. Anak-anak muda yang antusias menonton pertunjukan tersebut ingin merasakan sensasi kekuatan magis. Maklum, bagi generasi milenial, keberadaan makhluk halus merupakan sesuatu yang sangat absurd. Kayak ditarik gitu ya? Iya, kayak ditarik gitu. Terus gimana? Terus rasa kena strong tangannya. Gak tau gimana? Kena strong. Kena strong ya? Oh gitu. Jadi gak sanggup kekuatannya? Tidak. Jadi pada saat pertama memainkannya itu dengan dua orang, kita cuma menggoyang pelan. Setelah mulai ada terseberat, goyangannya bukan kita yang goyang lagi. Kita cuma nahan aja. Jadi setelah ditahan, dia menggoyang sendiri atau memainkan sendiri, kita mengikuti iramanya sampai tenaga kita habis. Atau nanti ada orang yang membantu. Berarti memang ada mistisnya di dalamnya? Ada mistisnya di dalamnya. Jadi ada perlawanan untuk kita memainkan siluka ini. Atraksi yang digelar usai lebaran ini merupakan tontonan wajib bagi warga Muaropaneh. Namun sayang, warga tak mematuhi protokol kesehatan. Alfie melaporkan dari Kabupaten Solo. Sub indo by broth3rmax